Selandia baru buka suara usai kelompok kriminal bersenjata menembak mati pilot asal negara tersebut di Timika Papua. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, M. Fad, Selandia baru menyampaikan respons tersebut ke CNN Indonesia via email pada Senin, 5 Agustus 2024. Kami mengetahui laporan dari Papua. Kedutaan besar kami di Jakarta sedang mencari informasi lebih lanjut dari pihak berwenang, kata Jubir M. Fad. Dia lalu berujar, kami belum dapat memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini. Sebelumnya, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan pilot bernama Glenn Malcolm tewas. Benar telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh KKB terhadap Glenn Malcolm Choning yang merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, kata Brigjen Faizal. Faizal juga menyebut KKB membakar helikopter berjenis UNMD-500 RPK di Distrik Alama, Nimika, Papua Tengah, sekitar pukul 10 WIB. Helikopter itu mengangkut dua orang dewasa, satu bayi, dan satu anak. Kasat gas humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, berdasarkan keterangan dari saksi D, usai mendarat seluruh penumpang di hadang KKB. Bayu menyebut anggota KKB yang berada di lokasi menodongkan senjata api. Dia juga menggiring pilot dan penumpang ke area lapang sekitar lokasi pendaratan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!